Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian kembali lagi pada konten yang berkaitan dengan filosofi hidup Rekan-rekan sekalian yang budiman Dalam hidup ini perlu ada standarisasi patokan Atau moto yang berkaitan dengan tujuan hidup manusia di muka bumi Salah satunya adalah berkaitan dengan salah satu pendapat orang Bahwa apabila menanam padi pasti tumbuh rumput Tetapi kalau tanam rumput belum tentu tumbuh padi dan tidak akan pernah sampai akhir zaman Rekan-rekan sekalian dalam hidup ini perlu kita menabur di berbagai tempat Di setiap waktu dan keadaan Tentang benih-benih kebaikan Tujuannya adalah untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan, untuk kesenangan semua orang Kita kenal atau kita tidak kenal suku apa saja, ras apa saja, golongan apa saja, agama apa saja Kita menganggap bahwa semua makhluk khususnya manusia adalah makhluk yang mulia sebagai khalifah pengatur sesama manusia di muka bumi Kebaikan-kebaikan yang dimaksudkan adalah Bagaimana tutur siapa yang baik, bagaimana kesantunan yang baik, bagaimana etika yang menyenangkan orang lain Bagaimana tabiat dan perlaku serta ekspresi dalam menapagi kehidupan sehari-hari Dari mulai memulai tidur hingga bangun tidur kembali Bagaimana beraktifitas, bagaimana human relation, bagaimana hamlu minanas kepada semua orang Yang muda kita sayangi, khususnya anak-anak yang dewasa kita hormati, apalagi yang berusia tua Kita tetap hormati, kita tetap santun untuk menyayangi semua orang Perkankan sekalian, inilah tips-tips dalam kehidupan Apabila kita bisa melakoni karakter, tabiat, etika, tutur sapa yang ramah, yang santun, yang pemurah Kepada semua orang, miscaya penduduk langit, Tuhan Rabul Alami bersama para malaikat Akan mencatat, akan melirik, akan menengok, akan memenuhi semua permintaan-permintaan kita Hanya satu saya ingatkan, tujuan kita bagaimana agar kebahagiaan yang kita rasakan Ketenangan yang kita rasakan, kita bagi kepada orang lain Inilah kebahagiaan yang tiada tara, inilah kesenangan yang tiada tara Rasa tentera ini, apabila kita bagi kepada semua orang Kepada anak-anak, melalui senyuman dan kasih sayang Kepada orang tua, melalui penghormatan Demikian pula kepada yang membutuhkan bantuan orang-orang tua Misalnya di jalanan, ada yang perlu dituntun saat menyeberang Saat kita menaiki kenderaan, ada yang jalan kaki Kita tanyakan kemana tujuan mereka Lalu kita bantu mereka, kita tunjukkan arah Kalau dia kesulitan, kemudian kita ada kelebihan Kita mudahkan berbagai urusan mereka berdasarkan kemampuan yang kita miliki Rekan-rekan sekalian, hidup hari ini tergantung kita Apakah kita ingin hidup kita indah Atau kita ingin hidup kita penuh dengan hidup Dan persoalan yang rumit Yang berbagai macam masalah ada di dalam benak itu Tergantung personaliti kita Masing-masing Person pribadi masing-masing Itulah tips agar bagaimana Kebaikan-kebaikan ini Di dunia dan akhirat tercatat nama kita Di kitab Lawil Mahabud Rekan-rekan sekalian Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih